Ya, Pemirsa, kita sudah menerima informasi bahwa Natalius Pigai sudah tiba di RSPAD Gatot Subroto. Kita sudah mendapatkan gambarnya, kita akan mencoba untuk bergabung bersama dengan tim kami yang di RSPAD Gatot Subroto sebagaimana dijelaskan oleh KPK bahwa pemeriksaan terhadap Lukas NMB adalah hal pertama yang dilakukan setelah tiba di Jakarta. Dari Bandar Internasional Soekarno-Hatta kami dapatkan informasi bahwa Lukas NMB sudah tiba dan sudah akan menjalani pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh jurubicara KPK atau tepatnya Alif Fikri mengatakan bahwa Lukas NMB akan menjalani pemeriksaan hari ini dan kemudian akan diperiksa di gedung KPK besok, kami mendengar bahwa Lukas NMB sejatinya sudah tiba di RSPAD Gatot Subroto. Kami masih mengupayakan tampilan gambar kepada Anda, Pemirsa, ketibaan Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto. Lukas NMB akan menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto sebelum nantinya akan dibawa ke gedung KPK. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Alif Fikri, Lukas NMB tiba pukul 20.45 waktu Indonesia Barat dan kemudian langsung dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Rencananya pemeriksaan akan dilanjutkan ataupun dilakukan tepatnya besok, hal itu dilakukan atas dasar alasan kesehatan untuk memastikan hak-hak tersangka, yakni Lukas NMB dipenuhi. Ya, di ujung telepon kita sudah bergabung bersama dengan Natalius Pigai. Bung Natalius, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Abraham Silaban di studio, Bung Natalius. Oh, Pak Abraham. Pak Abraham. Mari, selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Iya, Pak. Bung Natalius, apakah Anda ikut mendampingi Pak Lukas NMB dalam pemeriksaan di RSPAD malam hari ini? Pak, saya belum dapat informasi atau saya belum di-telpon, tapi perkembangannya saya hanya diberitahu perkembangannya. Oke, perkembangan apa yang Anda dapatkan? Iya, yang pertama, mulai dari proses penangkapan, kemudian di Primo, kemudian di Bandara Sentani, kemudian Manado, sampai di Jakarta, dan sampai sekarang. Begitu. Itu, Pak. Iya, dari prosedur yang saat ini sedang dijalankan oleh KPK, dari penangkapan yang dilakukan di Jaipura, kemudian dibawa ke RSPAD untuk memastikan tersangka dipenuhi, katanya dengan medical check-up, seperti itu ya. Karena alasan untuk melakukan penolakan pemeriksaan KPK adalah faktor kesehatan dari Pak Lukas NMB. Oke, apa yang ingin Anda cermati, apa yang ingin Anda komentari mengenai serangkaian prosedur yang sudah dijalankan dalam penegakan hukum, atas dugaan swap dengan tersangka Lukas NMB? Kami, saya ya, kami semua termasuk saya sempat telponan dengan Pak Lukas, khusus yang terkait 1 miliar, dan dia siap untuk mengikuti prosedur hukum, ya, proses hukum. Dalam konteks ini, secara prosedural, apa yang dilakukan itu oleh KPK, khususnya terkait dengan 1 miliar, ya, dugaan swap 1 miliar, itu sepertinya Pak Lukas sendiri maupun juga keluarga dan juga para pengacara, mungkin dari sisi banyak untuk mampu mempertanggungjawabkan secara hukum, mereka menghormati proses hukum. Tapi, jadi, justru yang mereka tidak menerima itu adalah apabila itu dicembangkan ke aspek-aspek lain, misalnya aspek politik, aspek kasus-kasus yang menyangkut tentang hal-hal yang memperbuangkan terapalukas, atau kasus-kasus yang justru tidak ada hubungan langsung dengan dupan swap 1 miliar tersebut. Oleh karena itulah, dalam kerangka proses hukum tersebut, mereka memang, Pak Lukas sepertinya sudah paham, kalau sewaktu-waktu, apa, soal penangkapan, penahanan ya, itu sewaktu-waktu ditahan atau dibawa ke Jakarta. Ya, Bung Natalius. Kemudian yang paling penting itu adalah, urgen, sangat urgen itu adalah memastikan secara psikologis dan secara fisik tidak jatuh. Oke, itu yang harus dilakukan sekarang. Itu AKPK menyampaikan bahwa hak-hak Pak Lukas itu akan dihormati dan dihargai, terutama juga hak-hak kesehatan yang melekat padanya, tapi juga mungkin lebih hak-hak hukum yang melekat pada Pak Lukas untuk mencari dan mempertanggungjawabkan, mencari keadilan yang benar-benarnya begitu. Ya, Bung Natalius, nampaknya poin ketiga tadi saat ini diupayakan dipenuhi oleh pihak KPK. Maka dilakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum pada akhirnya besok siang akan diperiksa di gedung KPK. Oke, jadi terkait sini saya mau saya sampaikan ya, bahwa persoalan proses hukum itu siap untuk mempertanggungjawabkan dan persoalan alternatif pengobatan itu Pak Lukas sendiri sudah menyampaikan curah seminggu lalu. Ya, jangan salah loh ya. Jangan salah, bahwa Pak Lukas siap menyampaikan beberapa opsi. Ya, ya. Apakah mau diobati di dalam di RSTAD atau dirujuk ke luar negeri, boleh. Tetapi yang penting dipastikan bahwa kesehatannya itu terpenuhi. Dan Pak Lukas lebih memilih diberikan pengobatan di luar negeri dengan didantinya oleh aparat kepolisian dari Polda Papua. Jadi, Pak Lukas sendiri sudah menyampaikan curah dua minggu yang lalu ya. Oke, poinnya kita tangkap. Betul, poinnya kita catat, Bung Natalius. Iya, betul. Poinnya kita catat mengenai itu. Tapi mengenai yang Anda sebutkan tadi, dugaan swap proyek infrastruktur 1 miliar, yang mana Pak Lukas NMB disebutkan siap, kooperatif, tak hukum, dan lain sebagainya. Tapi kan pada faktanya kan penangkapan harus dilakukan dengan pengawalan Satuan Briovar ini di Jayapura. Kalau soal perspektif keamanan yang dihadir oleh aparat keamanan, itu menurut saya mereka tidak dapat. Apalagi ada pernyataan dari Pak Lukas yang meminta pahalitas mencertanggungjawabkan. Sekarang pertanyaannya, anaknya Gibran dengan apa, mereka dituduh melakukan apa, diban cuas atau korupsi, dilaporkan kata-kata dokomi, apa, menyampaikan publik juga gak? Bung Natalius, ya nampaknya kita harus fokus pada duduk perkara yang satu ini sedang dibicarakan. Ini juga fokus, seorang pemimpin yang memberi keadilan, menyatakan semua rakyat memiliki rasa memperjuangkan keadilan di mata hukum yang sama. Jadi menurut saya, pemerintah atau pejabat tidak usah terlalu intervensi, ikuti aja prosedur yang ada di KPK itu. Dengan memberi perhatian bidang kesehatan, layanan kesehatan kepadanya. Gitu. Oke, oke. Jadi, oke, Bung Natalius, ini kita... Mohon maaf, Bung Natalius, kita sudah lihat gambarnya, kita sudah dapat gambar kedatangan Pak Natalius Pigai, ketibaannya di RSPHD Gatut Subroto. Saat ini... Bukan Natalius, Pak Lukas. Mohon maaf, mohon maaf. Pak Lukas NMB sudah tiba. Dan Bung Natalius, nampaknya ini yang kita saksikan, beliau kelihatan sehat-sehat ya, secara visual. Tapi kita lagi-lagi akan serahkan kepada dokter, karena dokter yang punya pengetahuan dan keahlian untuk kemudian memberikan justifikasi sebetulnya. Dan apa sebetulnya yang saat ini masalah kesehatan dari Pak NMB ini. Begitu ya, Bung Pigai? Ya, begitu. Sama-sama, Pak. Selamat malam. Baik, selamat malam. Selamat malam. Bung Natalius Pigai sudah memberikan pandangannya kepada kami mengenai ketibaan tersangka KPK saat ini, Gubernur Papua di RSPHD Gatut Subroto. Sebagaimana yang disebutkan, Lukas NMB akan diperiksa terlebih dahulu kesehatannya sebelum nanti akan diperiksa di gedung KPK, dijatuhkan besok, Rabu siang, oleh pernyataan pers yang disampaikan langsung oleh Firly Bahuri. Terima kasih.